Ayah akan menghentikanku kan? Jika aku mengatakannya, ucap Suryong menjawab ayahnya. Jika aku melarang, kamu tidak akan mendengarkannya, ucap Muhen, seketika terhenti karena disalah Suryong. Ya, tampaknya perasaanku sudah tersampaikan. Aku akan. Ucapan Suryong itu pun juga terhenti karena disalah kembali ayahnya. Kamu tidak menyerah, bila diri bukan dunia yang kau dambakan seperti yang kau pikir. Ucap Muhen dengan nada yang tinggi ke anaknya itu. Aku sudah tahu. Jawab juga Suryong ke ayahnya yang sedang marah kepadanya. Apa kau tahu kau pikir kau telah menjadi master setelah kau mengalahkan salah satu pendekar sekti iblis? Itu hanya keberuntungan saja. Jika orang itu tidak lengah, itu akan menjadi pertarungan yang sia-sia. Suryong, aku sudah mempertaruhkan seluruh hidupku untuk menyelamatkanmu yang rusak sejak lahir, tapi tubuhmu tidak bisa membaik. Terang Muhen dengan tegas ke anaknya itu dengan sungguh-sungguh. Ya, begitu adanya. Ucap lagi Suryong membenarkan perkataan ayahnya itu. Mendengar jawaban seperti itu dari anaknya seketika Muhen semakin marah ke Suryong. Dan meskipun kau tahu kamu ingin tetap mendaftarkan di perguruan Azur Dragon. Apa? Mendaftar? Sahut Suryong dengan bingung ke ayahnya. Kamu akan diejek karena tidak memiliki Ki. Akan banyak orang yang akan menantangmu. Kau bahkan tidak akan bertahan selama sebulan dengan tubuh ini. Jelas ayahnya kembali ke Suryong. Tunggu sebentar. Sepertinya ayah salah paham akan sesuatu. Sahut Suryong ke ayahnya itu. Dengarkan ayah dulu. Tidak ada yang dapat menyembuhkanmu. Kami saja tidak tahu apa nama penyakitmu. Terang lagi Muhen. Meyakinkan Suryong atas kondisinya sembari menggoyang-goyangkan tubuh anaknya itu. Aku tahu itu. Sahut Suryong kembali. Aku mengerti. Bahkan namanya. Dan cara menyembuhkannya. Masalahnya adalah kenyataannya. Bahwa kamu telah menginvestasikan banyak uang ke dalamnya. Yang aku tahu. Berhenti mengguncangku. Gumam Suryong dalam benaknya. Sembari terlihat ekspresi wajahnya menjadi tak karuan karena goncangan ayahnya itu. Tolong dengarkan ayah kali ini saja. Kamu memasuki 27 tahun. Kau mendaftar di perguruan Azur Dragon. Bagaimana perasaanmu jika kamu dikelilingi dan dipukuli anak-anak kecil. Bertemu gadis baik di desa ini. Menikah dan... Seketika nasihat Muhen itu diselah Suryong. Apa yang kau bicarakan. Aku tidak berpikir akan mendaftar di perguruan Azur Dragon. Ucap Suryong. Mendengar ucapan anaknya itu sejenak Muhen pun terdiam. Tak lama ia pun tersentak karena kaget dan bingung. Sudah ku bilang jangan minum berlebihan. Ayah tak mengingat apa yang dibicarakan semalam. Ucap Suryong bertanya ke ayahnya. Muhen pun tak dapat menjawabnya. Aku pergi untuk menghasilkan uang. Uang. Lanjut jelas Suryong ke ayahnya. Kamu akan melakukan apa? Tanya Muhen kembali. Aku akan melamar pekerjaan. Setelah mendengarnya, sepertinya tempat itu bisa menyelamatkan bakatku. Jawab Suryong. Mengapa sebuah tempat kerja? Tanya lagi Muhen. Sembari terlihat sedikit kaget karena jawaban Suryong tadi. Lalu terlihat Suryong menghela nafasnya. Bukankah kamu harus hidup dengan kemewahan berkat anakmu pada akhir tahun? Ungkap Suryong ke ayahnya dengan tersenyum. Kemudian, cerita kembali ke Mas Ralu Suryong sebelum ia bereinkarnasi sewaktu ia dilatih teknik 18 serangan upacara penghukuman. Lambat. Lebih cepat. Aku akan menjepitmu jika kamu mati sebelum belajar jurus 18 serangan upacara penghakiman. Ucap Master Ma Eng sembari telah menghempaskan tubuh muridnya itu. Tidak akan. Sahut Suryong. Lalu, ia menghentikan kakinya dan melompat kembali. Ini belum berakhir. Teriak Suryong sembari akan menyerang Master Ma Eng. Namun, sebelum ia sampai dalam jarak serangannya, terlihat terlebih dahulu kepalan tangan Master Ma Eng sudah lebih dulu menghampiri wajah Suryong. Lakukan dengan benar. Aku bisa meledakan kepalamu. Terang Master Ma Eng ke muridnya itu. Aku mengerti. Jawab Suryong ke masternya. Sampai di sini saja hari ini, ya nak. Ucap Master Ma Eng menyudahi latihan mereka. Astaga. Mengapa Master Ma Eng? Tanya Suryong sembari terjatuh lemah karena latihan mereka seketika disudahi masternya. Aku akan memberitahumu di mana aku menyembunyikan ramuan dan harta karunku di dunia. Jika tidak memberitahumu untuk mendapatkan hartanya sendiri, mungkin aku... Setelah aku mati, kecuali kau, aku memberitahumu untuk menggunakan ini. Mengapa tiba-tiba membicarakan itu? Membuatku kehilangan nafsu makan, sahut Suryong. Bukankah lebih baik kamu mengambilnya, daripada menyimpannya sampai tidak menjadi apa-apa? Ungkap Master Ma Eng ke muridnya itu. Kemudian, Sin kembali ke cerita saat ini. Terlihat di sebuah lembah di suatu tempat. Lalu terlihat juga Suryong dan ayahnya sedang berjalan di lembah tersebut. Dia menyembunyikannya cukup dalam. Gumom Suryong dalam benaknya ke Master Ma Eng yang di kehidupannya yang lalu telah memberitahukan dirinya tempat harta karun Master Ma Eng yang disembunyikannya. Tak lama kemudian, mereka berdua melihat sesuatu di depan mereka. Terlihat ada sebuah lokasi yang diselimuti dengan dinding dimensi yang menutupinya. Aku merasakan aura yang kuat. Ucap Mohen ke anaknya. Kita datang ke tempat yang tepat. Sahut Suryong sembari terlihat kelelahan karena lama berjalan. Karena kamu berkeliling melakukan segala macam seni bela diri sebelumnya. Aku ikut denganmu bahwa kamu akan melakukan hal yang sama. Tapi, apakah benar-benar menjarab obatnya? Ucap lagi baik Mohen ke anaknya itu. Sembari mereka berdua melihat aura yang cukup tebal melindungi tempat yang mereka akan tuju itu. Apa dalam hidup ayah selalu ditipu? Tanya juga Suryong ke ayahnya. Mendengar ucapan Suryong ekspresi Mohen menjadi datar. Tiba-tiba Suryong melihat sesuatu di bawahnya. Di sini, tempat di mana catatan dimulai. Pikir Suryong sembari menyentuh sebuah benda yang dilihatnya. Melihat catatan di sini, kemungkinan obatnya berhasil. Lanjut pikir Suryong dalam benaknya. Sembari terlihat ia mendekati kumpulan aura yang berada di depannya. Ikuti aku dengan hati-hati. Pintai Suryong ke ayahnya. Lalu mereka berdua memasuki tempat yang ditutupi aura energi yang tebal itu. Dengan perlahan, mereka menelusuri jalan yang dipenuhi energi yang pekat itu dengan lebih dalam. Beberapa waktu kemudian, mereka pun telah sampai di sebuah tempat yang terlihat ada sebuah bangunannya. Lihat, benarkan aku. Ucap Suryong ke ayahnya yang tadinya kurang yakin atas apa yang Suryong katakan kepadanya. Mereka mungkin menyembunyikan ramuan di suatu tempat di sana. Dan mungkin tersembunyi. Ungkap Suryong ke ayahnya lagi. Aku tidak tahu apa itu. Rumor dari pengembara itu benar. Sahut juga baik Mohen membenarkan yang sebenarnya informasi yang baik Mohen dapatkan itu adalah kebohongan Suryong. Yang sebenarnya informasi itu adalah ingatannya dari masa lalu. Lalu terlihat baik Mohen bersiap dengan akan mencabut pedangnya. Tidak ada jebakan. Hanya ucap Suryong ke ayahnya. Hanya apa? Sahut Mohen bertanya ke anaknya. Tiba-tiba baik Mohen merasakan aura yang sangat mengerikan yang muncul di sekitar mereka. Apa itu? Ucap lagi baik Mohen dengan kaget. Sembari bersiap bertarung dengan pedang di tangannya. Tolong perlihatkan kepadaku kemampuanmu ayahku. Ungkap Suryong ke ayahnya. Sembari mereka berdua telah melihat binatang buas penjaga tempat itu. Hah? Apa? Kemampuan apa? Sahut Mohen ke anaknya yang sudah hilang dari tempatnya. Seketika seekor harimau besar dengan cepat melompat menerjang baik Mohen. Baik Mohen juga menyadari akan serangan tersebut. Dengan cepat ia pun berhasil menahan serangan harimau itu dengan pedangnya. Namun, karena serangan harimau itu sangat kuat, tubuh baik Mohen menjadi terdorong akibat efek serangan harimau itu. Dengan mata yang buas, harimau itu memandang baik Mohen. Master Maeng bilang itu hanyalah harimau kecil. Itu adalah binatang buas yang tumbuh dewasa sekarang. Iya, lagi pula aku sudah mendengarnya mengatakan itu beberapa dekade lalu. Ucap pelan Suryong, sembari bersembunyi dan melihat sosok harimau yang menyerang mereka. Suryong, bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Mohen ke anaknya itu. Tabib bilang, selain jebakan bisa jadi ada binatang buas. Jawab Suryong dengan ekspresi tertawa bodohnya. Bukannya kau mengatakan itu agak sedikit terlambat? Lanjut ucap Mohen ke Suryong. Aku tak yakin itu benar-benar ada. Jawab Suryong kembali, sembari terlihat harimau itu mengaum. Tiba-tiba, baik Mohen terkejut atas apa yang dilihatnya. Ternyata harimau itu bisa mengeluarkan aura dari tubuhnya. Nak, melihatnya membentuk wilayah domainnya. Jika kita meninggalkan tempat ini, dia tidak akan mengikuti kita lagi. Terang Mohen ke Suryong dengan serius. Itu akan menempatkanku di tempat yang sulit. Menurutmu, mengapa aku membawamu? Gumam Suryong dalam benaknya. Menanggapi perkataan ayahnya tadi. Kalau dilihat-lihat, jika aku hanya menjual kulitnya, musim dingin ini tidak akan begitu sulit kan? Sekali lagi, itu cukup besar. Lalu, setelah beberapa waktu, dibendak baik Mohen berbagi macam pemikiran berkecamuk. Akhirnya, ia pun sampai pada kesimpulan terakhirnya. Baiklah, menjadi miskin adalah sebuah dosa. Ucap tegas baik Mohen, sembari bersiap akan melawan harimau itu. Hebat ayah, aku akan mendoakan keberhasilan untukmu dari jauh. Teriak Suryong menyemangati ayahnya. Kemudian, dengan cepat baik Mohen melompat. Ia pun menyerang harimau itu. Harimau itu menyadari akan hal itu. Dan akhirnya mereka saling jual boli serangan dengan sangat sengit. Kemudian, sesaat mereka mengambil jarak. Dan kemudian kembali saling menyerang. Seperti dugaan, kau adalah siluman binatang buas. Kau bukanlah apa-apa, melainkan hanyalah binatang buas. Ucap baik Mohen, sembari berhasil menyerang harimau itu dengan menebas menggunakan pedangnya. Itu berjalan dengan baik. Lanjut ucap baik Mohen, mengira serangannya berhasil. Tapi tiba-tiba, dengan sangat cepat, harimau itu telah berada di depan wajah baik Mohen dan akan menyerangnya. Dengan refleks, baik Mohen pun bergerak mundur untuk menghindari serangan harimau itu. Serangan cepat harimau itu tidak berhasil mencengkram baik Mohen, malah mengenai sebuah pohon di sekitarnya. Dengan mudahnya, harimau itu berhasil menubangkan pohon yang ditengkramnya itu. Dengan kekuatan itu, bahkan baju pelindung yang terbuat dari besi dapat hancur dengan mudah. Bahkan rata-rata, prajurit kelas atas atau pemburu tidak dapat melihat serangan harimau itu seperti tadi. Tapi syukurlah, seseorang yang kupanggil ayah adalah prajurit utama yang mencapai kesempurnaan. Ini pertama kalinya aku melihatnya bertarung menggunakan seluruh kekuatannya. Pikir Suryong dalam benaknya, melihat kemampuan ayahnya melawan harimau itu. Mengapa kulitnya sangat tebal? Dia tidak mati, tidak peduli beberapa banyak tekamanku. Ucap kesal baik Mohen ke harimau yang dilawannya itu. Dan lagi, siluman binatang buah sebagai tendingannya itu tidak akan mudah. Oke, terakhir kalinya sejak Namgung Palsu adalah seorang lawan yang terlalu lemah untuk menunjukkan kemampuannya dengan baik. Tapi sekarang, menaruh jari saja sulit. Lanjut pikir Suryong, menilai pertarungan ayahnya. Kau terlihat bisa menyelesaikan pertarungan itu dengan cepat. Mengapa kau bertarung dengan cara yang mencekik seperti itu? Tanya Suryong ke ayahnya yang sedang bertarung. Apa? Kau pikir ini semudah yang terlihat. Jika ini mencekik, mengapa kau tidak bertarung? Jawab sang ayah ke anaknya itu. Haruskah aku membantumu? Ucap Suryong bertanya lagi ke ayahnya. Aku baik-baik saja. Kau berengsek. Jika kau bergabung, kau hanya akan mengganggu. Jawab baik muhen Kusuryong. Sembari akan diserang kembali oleh harimau itu. Dengan sigap, ia pun bersiap menerima serangan dari harimau itu kembali. Sekuat kemampuannya, baik muhen pun menahan serangan dari sang harimau. Tak mau kalah, harimau itu kembali menyerang baik muhen. Tak ingin kehilangan harga dirinya di depan anaknya, baik muhen pun mengerahkan kemampuannya untuk menyerang dan mengakhiri pertarungannya. Hah? Dia bergegas masuk. Pergerakan pedangnya sedikit kaku. Jika dia terburu-buru masuk seperti itu, dia tidak bisa menang. Ucap pelan Suryong menilai kemampuan yang akan dilakukan ayahnya. Dengan tekniknya, baik muhen pun menyerang kembali. Ini akhirnya. Ucap baik muhen selepas memberikan serangannya. Sepertinya aku bertambah tua mengingat aku kelelahan menggunakan jurus pedang ini. Eh, ayah! Di belakangmu! Teriak Suryong memperingatkan ayahnya. Sontak, baik muhen pun terkejut menyadari harimau itu kembali menyerang dirinya. Karena serangan harimau itu sangat cepat dan kuat, baik muhen pun akhirnya tidak sempat menahan atau menghindari serangan itu. Sehingga ia terkena dengan sangat telak dan tubuhnya terpental dengan kuatnya. Dengan sangat kuat, tubuh baik muhen menghantam sebuah bongkahan batu akibat serangan yang dilancarkan harimau itu ke dirinya. Kala itu, ia pun merasakan sakit yang luar biasa akibat serangan harimau tadi. Melihat ayahnya terluka, Suryong pun keluar dari persembunyiannya dan berlari menolong ayahnya. Menjauhlah! Ucap Suryong sembari melempar harimau itu dengan sebuah batu. Sontak harimau itu pun mengaum kesakitan karena lemparan batu Suryong mengenai salah satu kakinya. Ayah, apakah kau baik-baik saja? Tanya Suryong ke ayahnya. Ah, kau bilang kau seorang pengganggu bukan? Karena itu berbahaya, jangan ikut campur. Aku kan seketika ucapan baik muhen terhenti karena diselah Suryong kembali. Apa kau bilang? Jika kau mengatakan itu sambil kau terpincang-pincang, tidak akan ada yang mempercayaimu. Dan jika kau mati, aku juga mati. Terang Suryong sembari memapah tubuh ayahnya. Setidaknya kau harus lari. Sahut kembali ayahnya. Berhenti berbicara omong kosong. Balas Suryong ke ayahnya itu. Sembari terlihat mereka menunjukkan tampang konyolnya karena perdebatan kecil mereka. Seketika mereka berdua merasakan aura yang sangat menekan di sana. Ternyata aura itu berasal dari harimau itu lagi. Yang mengeluarkan aura mengerikan dari tubuhnya. Sejenak, ayah dan anak itu pun terdiam memikirkan situasi yang mereka hadapi. Bertarunglah dengan tenang. Aku akan melindungimu dari belakang. Ucap Suryong dengan tersenyum ke ayahnya. Suryong, kau sahut sang ayah tak menyangka akan tekat anaknya itu. Lalu Suryong bersiap dengan mengambil sebuah batu. Tidakkah menurutmu dengan begitu kesempatan bertahan hidup kita lebih tinggi? Ucap lagi Suryong ke ayahnya. Bagus sekali. Sahut ayahnya lagi. Kemudian baik muhen pun bersiap dengan pedangnya. Jangan gunakan pedang ki lagi. Arahkan saja ke sisi lain. Saran Suryong ke ayahnya. Kau terlalu banyak bicara. Aku tahu banyak. Balas baik muhen ke anaknya. Sembari berlari dan akan menyerang kembali harimau itu. Dengan kekuatan penuhnya sembari melompat, baik muhen pun menyerang harimau itu dengan mendebasnya. Selang beberapa waktu, terjadi ledakan yang sangat hebat yang ditimbulkan dari pertarungan keluarga baik dan harimau siluman penjaga di sana. Lalu kemudian setelahnya terlihat keluarga baik itu telah berhasil mengalahkan harimau siluman itu. Ah, aku menemukannya. Ayah, lihat ini. Dia memiliki mutiara batin karena dia siluman binatang buas. Ucap Suryong ke ayahnya. Sembari menunjukkan sebuah inti batin dari harimau siluman yang telah dikalahkan mereka. Itu tidak sebesar yang kukira. Sahut baik muhen. Ini cukup besar. Mustahil mendapatkan roh yang tepat dengan kemampuan yang kita miliki. Karena kita sudah menyelesaikan masalah, mari kita pergi ke rumah musim panas. Lanjut ucap Suryong ke ayahnya. Baiklah, aku ingin menyelesaikan ini dengan cepat dan beristirahat. Sahut sang ayah ke Suryong. Aku salah menilai. Aku yakin dia sudah mencapai puncak kemampuannya tapi... Sesuatu menghalangi perkembangannya. Pikir Suryong menilai situasi kemampuan ayahnya. Nak, kemari dan lihat ini. Panggil muhen. Apakah ada sesuatu? Tanya Suryong ke ayahnya. Ya, lihatlah. Dedaunan itu setidaknya seperti sudah 100 tahun. Jawab sang ayah menilai tumbuhan yang ada di sana. Sesuai dengan perkiraan. Aku tahu ini akan terjadi. Jika itu hanya ramuan biasa, tak mungkin Master Maeng membuat keributan tentang itu. Pikir lagi Suryong dalam benaknya setelah melihat tumbuhan yang ditunjukkan ayahnya di sana.